Melalui jejaring sosial, seorang warga negara Belanda mencari saudaranya asal Ambarawa, petugas kejamatan dan aparat kepolisian bekerjasama, lacak keberadaan keluarga dari warga negara Belanda tersebut. Pada 17 November lalu, seorang pria bernama Sander Metz mengunggah foto untuk mencari saudaranya yang terpisah. Pria berkeluarga negaraan Belanda ini mencari kakaknya yang bernama Budi Rahayo yang diperkirakan masih tinggal di Ambarawa, berusia sekitar 37 tahun. Sander Metz terlahir dengan nama Budi Santoso, 34 tahun. Ia diadopsi oleh warga negara Belanda dan kemudian tinggal di sana. Untuk membantu warga Belanda ini, pihak kejamatan Ambarawa berkoordinasi dengan kepolisian sektor Ambarawa, melacak keberadaan keluarga Sander. Melalui data kependudukan, petugas memfokuskan pencarian berdasarkan nama dan tahun lahir. Sejumlah nama Budi yang muncul di data kependudukan, dicek kemungkinannya bersaudara dengan Sander. Kalau yang satu, kerajaan ngampin, dan ini mungkin juga karena ini berbatasan dengan nama juga, dekat-dekat Kali Putih, Kali Pawon itu kan dekatlah, masing-masing mungkin. Kalau yang satunya, Kupang ya enggak tahu lah. Pihak kepolisian menurunkan petugas di lapangan untuk memverifikasi data kependudukan dari kejamatan. Mengingat minimnya informasi, petugas kesulitan melacak keberadaan keluarga Sander. Penelusurannya tanya kepada warga yang ada di Kali Putih, Kali Pawon, itu yang tahu informasinya orang tua-tua. Nah baru ini Bapak Binsa menelusuri kepada orang tua. Hingga saat ini, pencarian masih dilakukan, sambil mengumpulkan informasi-informasi tambahan yang diperlukan. Diharapkan Sander Mesh dapat segera bertemu kembali dengan keluarganya. Yudha Erianto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.